Halo Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Suci Hati Rumini Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video yang unik dan menarik adalah Api Abadi Berwarna Biru di Kawah Ijen Kawah Ijen adalah salah satu destinasi wisata di Banyuwangi Yang populer di kalangan pesinta aktivitas yang memadu adrenalin Wisata Kawah Ijen menarik usatawan lokal dan mancanegara dengan pengalaman mendaki gunung untuk melihat danau virus Yang terkenal dengan fenomena yang disebut api biru elektrik Blue Fire menyala di kawas puncak Gunung Ijen Untuk mencapai puncak, wisatawan harus berjalan kaki sejauh 3 km selama 2 hingga 3 jam Fenomena api biru dari Kawah Ijen merupakan fenomena langka Bahkan para ahli berpendapat fenomena ini satu-satunya di dunia Fenomena langka ini berasal dari gas belerang bertekanan tinggi Yang menyembur dari celah-celah kebatuan dengan suhu mencapai 600 derajat celcius Sementara warna birunya dihasilkan dari proses pertemuan gas belerang dan udara sekitar Kawah Ijen memiliki kaldera seluas 5.466 hektare dengan kedalaman 200 meter Hal itu membuat kawah Ijen disebut kaldera terluas di Pulau Jawa Kaldera ini biasanya terbentuk dari eropsi eksplosif yang sangat basat Sehingga menyebabkan runtuhnya puncak Gunung Kawah Ijen memiliki warna hijau toska yang begitu cantik dan mempesona Warna kawah ini juga jadi salah satu daya tarik wisatawan untuk mengabadikan momen Meski terlihat indah tetapi siapa sangka air kawah itu memiliki titik asam Sehingga mencapai angka 0 yang sangat berbahaya bagi makhluk itu Air dengan tingkat keasaman ini dapat melarutkan berbagai benda termasuk tubuh manusia Tak heran bila kawah Ijen ini disebut sebagai kawah asam terbesar di dunia Selain menikmati keindahan blue fire saat kekawah Ijen Wisatawan juga bisa melihat aktivitas masyarakat setempat yang melakukan penambangan belerang Menariknya penambangan ini masih dilakukan secara tradisional Para wisatawan akan takjub melihat para masyarakat membawa belerang dari atas kawah Kemudian turun ke bawah sambil memanggul belerang yang beratnya mencapai 80 kg Selain menikmati blue fire dan kawah yang berwarna indah Para wisatawan juga dapat menikmati sunrise atau matahari tepul yang sangat indah Bila cuaca cerah, wisatawan dapat menyaksikan panorama kota Banyuwangi dan Selat Bali dari ketinggian Spot sunrise di kawah Ijen ini dijuluki sebagai sunrise of Java karena keindahannya Semoga menambah wawasan Anda tentang blue fire Apabila Anda suka dengan video saya ini Silakan subscribe, like, komen, tekan tombol lonceng, dan share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh